Desain body all new Yamaha Vision R terbaru ini sudah pasti berubah dari desain Yamaha Vision yang sebelumnya yaitu Yamaha Vision Advance, di mana tampilan body motor Yamaha Vision R ini tampil lebih kokoh dengan banyak lekukan pada bagian tangki bahan bakarnya yang sebelumnya dirancang dengan bentuk yang halus tanpa lekukan. Selain itu, perubahan yang paling mendasar adalah kapasitas mesin yang ditingkatkan menjadi 155 cc dari yang sebelumnya 150 cc. Hal tersebut pastinya akan membuat performa mesin Yamaha Vision R ini akan tampil lebih gahar di jalanan. Bagi Anda yang mungkin merasa penasaran dengan informasi motor Yamaha Vision R terbaru ini. Keunggulan dan kelebihan all new Yamaha Vision R Kelebihan all new Yamaha Vision R yang pertama sudah pasti terdapat pada bagian bodinya, seperti yang sudah kami beritahukan sebelumnya jika body Yamaha Vision R ini telah mengalami perubahan. Beberapa perubahan body tersebut diantaranya ialah terletak pada bagian tangki bahan bakar yang tampak lebih kekar, dengan mengadopsi lebih banyak lekukan pada bagian samping. Selain itu, juga pada bagian desain body belakang dirancang lebih runcing dengan model stop lamp dan turning light yang dirancang terpisah, menjadikan penampilannya lebih tampak sporty. Ditambah dengan adanya pegangan penumpang yang menyatu dengan body sehingga tampak lebih keren. Selain itu, kelebihan Yamaha Vision R terbaru lainnya ialah desain head lamp yang telah diubah menggunakan lampu LED sehingga penampilannya lebih modern dan cahaya yang diberikan juga tampak lebih terang. Sedangkan untuk stop lamp yang terdapat pada bagian belakang juga telah dirancang dengan model baru seperti yang kami sebutkan sebelumnya dengan desain yang terpisah dari lampu turning light-nya yang dirancang lebih kecil, menjadikan penampilannya lebih aerodinamis. Dan hal tersebut pula yang menjadikan salah satu dari keunggulan Yamaha Vision R itu sendiri. Untuk lebih memberikan kesan yang sporty, pada bagian penutup mesin juga telah ditambahkan body tambahan yang memberikan kesan lebih sporty terhadap motor Yamaha Vision R terbaru ini. Kekurangan All New Yamaha Vision R Di balik banyaknya kelebihan All New Yamaha Vision R, namun masih tetap ada beberapa kekurangan dari motor Yamaha Vision R terbaru ini. Di mana beberapa kekurangan All New Yamaha Vision R tersebut diantaranya adalah penempatan posisi plat nomor depan yang dirasa kurang pas atau serasi, di mana untuk penempatan plat nomor depan itu sendiri diletakkan pada bagian atas lampu utama atau headlamp. Di mana penempatan posisi plat nomor pada bagian headlamp dirasa masih kurang pas atau serasi karena ukuran headlamp yang masih terlalu kecil, atau bukan menggunakan firing yang akan tampak lebih pas ketika dipasangi plat nomor pada bagian atasnya. Selain itu, kekurangan All New Yamaha Vision R yang lainnya adalah desain stoplamp atau lampu belakang yang dirasa terlalu kecil. Memangkas ukuran lampu belakang Yamaha Vision mungkin sudah dilakukan sejak keluarnya desain Yamaha Vision Lightning. Dan sejak varian tersebut desain lampu belakang varian motor Yamaha Vision tetap menggunakan model tersebut, namun model lampu belakang tersebut dirasa terlalu kecil dan kurang tampak cukup jelas ketika berada di jalan. Selain itu, kelemahan Yamaha Vision R terbaru ini ialah terdapat pada perawatannya yang tergolong sulit. Hal tersebut dikarenakan sejumlah teknologi yang sudah digunakan. Sehingga bagi Anda yang ingin melakukan perawatan silahkan membawanya ke bengkel resmi Yamaha. Ada pun untuk kekurangan All New Yamaha Vision R yang paling utama adalah harga jualnya yang tergolong sangat tinggi, di mana untuk harga All New Yamaha Vision R ini mencapai 28 juta rupiah. Di mana harganya hampir setara dengan varian motor Yamaha lainnya yaitu Yamaha R15 yang sudah mencapai harga 30 juta lebih. Dan hal tersebut tentunya akan membuat para customer yang merasa ingin membeli motor Yamaha Vision R terbaru ini akan berpikir-pikir. Karena dengan harga yang tidak terlalu jauh dengan harga varian motor Yamaha lainnya tersebut mungkin dapat membuat customer lebih memilih varian motor Yamaha lainnya tersebut. Jadi, sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.